Tim Laboratorium Forensik Forensik Kota Mataram pada Rabu pagi tadi menggelar olah TKP kebakaran di pasar pegesangan Kota Mataram. Petugas langsung memperiksa kios yang diduga menjadi titik awal kebakaran. Dari kios tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti, seperti kulkas, serta sejumlah kabel, temuan itu pun langsung dibawa. Untuk dilakukan pemeriksaan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sam Sul Irawan menyampaikan pihaknya akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada aparat kepolisian untuk menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa kebakaran yang menyebabkan tiga kios milik pedagang Ludes terbakar. Bahkan selama masa penyelidikan berlangsung, semua pihak tanpa terkecuali tidak diperbolehkan untuk memasuki areal kios-kios yang menjadi titik terjadinya peristiwa kebakaran. Sam Sul Irawan menyampaikan, peristiwa kebakaran ini pun menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya, maupun para penghuni pasar agar lebih meningkatkan kuas padaannya dalam meminimalisir hal-hal berpotensi memicu terjadinya peristiwa kebakaran. Terima kasih. Terima kasih. Masuk pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Mataram Sementara itu berdasarkan pantuan tim Lombok TV, peristiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Pagesangan Kota Mataram pada selasa malam kemarin tak mengganggu aktivitas ekonomi di pasar tersebut. Para pedagang maupun pengunjung pasar Pagesangan masih melakukan aktivitas jual-beli secara normal dan seperti tidak terpengaruh oleh kejadian kebakaran yang meludaskan tiga unit kios di dalam pasar Pagesangan yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram tersebut. Terima kasih. Terima kasih di Lombok TV, Mataram.